Terima kasih telah menonton! Kelsior, platformnya sama kayak Lexus, cuman dulu tahun 1997, terus karena ada beberapa kendala, akhirnya memang mengharuskan untuk dijual dan kenapa jatuhnya Lexus? Karena memang dulu sebenarnya memang basicnya tetap larinya nyarinya ke VIP ya, arahnya. Cuman waktu itu memang masih ragu tentang basic mobil karena awam masih ragu untuk membeli Lexus atau Kelsior waktu itu, karena informasinya masih belum banyak, terus akhirnya memberanikan untuk beli waktu itu Kelsior tahun 1997, warna kebetulan sama kayak yang sekarang, terus habis itu stylenya VIP juga, dan karena ada kebutuhan yang mengharuskan untuk mobil itu dijual. Saya Abah Topan, saya seorang entrepreneur, saya mengendarai Lexus LS430 tahun 2005. Kenapa jadi 4.30 ini agak-agak lucu nih? Karena memang dulu waktu saya beli Kelsior yang 1997, temen ini juga bareng nih mas, belinya cuman selisih mungkin 2-3 minggu nih. Jadi saya beli yang UCF 20 tahun 1997, temen beli UCF 31 LS 430, kebetulan bareng, dan kita sama-sama yuk dibangun bareng-bareng. Nah, ternyata temen ini keburu menikah dan berbisnis, jadi si mobil ini nggak dijual tadinya, tapi terpengkalai di garasi. Nah, suatu ketika sempat saya nawar sih dulu, tapi harganya masih lumayan tinggi, jadi akhirnya yaudah deh, mungkin memang belum jodoh. Nah, setelah waktu saya mau nyari yang UCF 21, si temen ini ngabarin bahwa harga mobilnya nggak kayak yang dulu, turun. Nah, tanpa pikir panjang karena saya tahu rekodnya dia ngerawat kayak apa, ya wih, tak beli. Nah, setelah beli kita suka, wah seneng nih karena temen, wah ini jadi dibangun nih akhirnya, kita arahnya ke sana. Tapi ternyata ada cerita sedih juga karena setelah beberapa bulan, mantan pemilih ini yang temen dekat saya juga meninggal. Dan akhirnya ya memang ini jadi kenangan-kenangan dari dia yang harus saya rawat nih, gitu. Lexus ini saya bangun memang tujuannya untuk bisa dipakai ya, jadi memang semua saya ubah, kaki-kaki saya ubah, custom semua, chamber, pakai air shoes gitu-gitu. Cuman, stylenya saya nggak mau mudahan nih. Sebenarnya tahun Lexus ini yang saya pakai UCF 31 ini, LS 430 ini, nggak ada yang warna tutun sebenarnya dari bawaan pabriknya. Cuman, karena saya memang concernnya di yang old school VIP, jadi ini saya arahin, saya tuain lah modifnya. Jadi sebenarnya tahun 2005, tapi arah modifikasinya di bawah tahun 2000, biar old school-nya kelihatan. Itu sih, itu poin pertama. Yang keduanya sih, mobil harus tetap bisa dipakai nih. Harian, sama anak, sama istri, bisa dipakai mana-mana. Dan ya Alhamdulillah, saya bawa touring kemana-mana, sampai Bali, Jakarta, Malang, belum pernah ada masalah. Nah, untuk sementara ini sih, pemakaian air shoes, pemakaian itu nggak terlalu mengganggu sih. Jadi, dipakai pendek pun untuk kecepatan tinggi juga nggak ada masalah. Settingannya juga fine-fine aja. Ya, memang titik beratnya di settingan sih kalau saya bilang. Kalau untuk mobil chamber, mobil VIP, mobil gede, nggak hanya VIP sih. Tapi ya memang settingan itu yang paling penting untuk sebuah mobil. Karena mungkin bikinnya gampang, tapi memang setting itu dibutuhkan perhitungan yang tepat. Sehingga untuk kenyamanan, durability juga nggak keganggu. Nah, waktu itu saya juga sempat main mobil Amerika. Dua kali saya main. Dan saya juga tergabung di Outroad Diningrad Car Club. Dan Outroad Diningrad itu kalau buat saya udah kayak keluarga sih. Karena intensitas pertemanannya udah di, kalau saya bilang sih levelnya udah paling tinggi ya. Kita udah tutup mata soal apapun itu di level pertemanannya ya. Dan kita memang udah kayak lebih dari keluarga, dari segi apapun, levelnya udah sangat-sangat tinggi sih. Itu yang menarik. Dan kalau untuk Outroad memang hampir sama kayak teman-teman di Metin Jogja. Hobinya juga touring. Dan idealismenya sangat luar biasa. Tapi mungkin kalau orang menilai sombong ya, karena belum pada kenal. Tapi sebenarnya sih idealisme itu berimbang sama, kalau saya mengacanya pada senior-senior saya di Outroad ya. Jadi mereka memang paham betul detilnya. Jadi idealismenya berimbang dengan ilmu yang mereka miliki. Nah, itu yang ilmu yang saya terapkan juga. Ya kalau orang punya idealisme, ya ilmunya harus sebanding dengan idealismenya. Jadi biar jatuhnya kalau orang tahu, jatuhnya bukan sombong. Memang idealismenya itu muncul setelah ilmunya dapat. Jadi dapat ilmu dulu, baru muncul idealisme. Selain di VIP sama Outroad, salah satu concern passion saya yaitu di velg. Karena memang menurut saya kunci modifikasi salah satunya poin yang paling penting adalah di velg. Karena itu sangat mempengaruhi keseluruhan tampilan mobil ya. Kalau mobilnya udah keren, semuanya udah proper, velgnya nggak cocok, berantakan, bubar dilihatnya. Nah, kebalikannya, kalau mobilnya nanggung-nanggung nih, tapi kalau velgnya pas, fittingnya pas, fitmentnya pas, ukurannya pas, ya pasti akan keangkat nih minusnya si mobil. Jadi, velg menurut saya salah satu kunci utama sebuah modifikasi. Dulu awalnya sih, velg ini hanya sebagai hobi ya. Karena dulu saya juga punya usaha lain, velg ini hanya untuk pengganti sebagai, kalau bosan ganti velg ini, kalau bosan ganti velg ini. Lama-kelamaan, nggak tahu kenapa itu membesar sendiri sih. membesar sendiri dan jadi salah satu, bukan salah satu sih, satu-satunya usaha saya, si velg ini. Karena dengan finishing, saya concernnya di finishing ya, finishing velg, repair, sama custom ya. Dengan finishing velg ini sangat-sangat menunjang sekali untuk penampilan di mobilnya. karena kepuasan buat saya, kalau melihat mobil, dengan finishing yang saya pilih, dengan custom yang saya ajukan ke konsumen, dan itu fitmentnya dapat di mobil, terlihat keren, itu jadi kepuasan tersendiri sih buat saya. Jadi nggak cuma materi ya, karena kadang kalau sudah terbayarkan, tapi nggak dipasang, atau cuma disimpan, itu kadang ini juga sih, nggak serek. Sereknya sih kalau saya secara ini, secara pribadi, velg itu terpasang di mobil, dan bagus. Itu luar biasa sih senangnya. Jadi salah satu passion saya yang sampai saat ini membuat saya bertahan hidup ya di situ. BIP menurut saya aliran yang multifungsi sih. Jadi mobil bisa keren, masih bisa dibawa kemana-mana, dan yang paling penting itu menurut saya. Jadi mobil harus bisa dibawa kemana-mana, karena tingkatan modifikasi itu, kalau menurut saya ya, mobil harus digunakan sebagai mana fungsinya, yaitu dipakai jalan, bisa kemana-mana. Nah, fungsinya kendaraan kan di situ, entah itu stylenya VIP, entah itu stylenya outroad, mau apa-apa, yang penting mobil bisa jalan. kalau untuk mobil VIP, sebenarnya sih, dari saya dulu main kenal sama mobil, kan dari SMA ya, itu memang basicnya sudah arahnya ke VIP sih, cuman memang dulu media cari informasi itu gak semudah kayak sekarang, jadi masih merabah-rabah nih, soal basic, soal arah modifikasi, dan lain-lain. Beda kalau kayak sekarang ya, sekarang kan media banyak tuh, bisa dari mana aja, contohnya di interspot, itu kan banyak, tinggal klik, udah keluar semua tuh, muncul gambar mobil detail gitu-gitu, jadi aksesnya lebih mudah nih, kita mau arahin kemana, mau ke ini, gitu-gitu udah luas banget tuh, gak kayak dulu, dulu majalah aja, belum tentu ada VIP-nya kan, itu yang, 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 saya alamin zaman dulu ya, karena basicnya sudah seneng VIP, tapi, dulu basicnya masih belum paham, jadi, dalam VIP mobilnya, bukan VIP, itu kan kadang agak rancu ya, jadi, belajar basic memang, penting ya, kalau menurut saya untuk modifikasi, karena itu akarnya dari sebuah modifikasi kan di basic ya, jadi, basic bener dulu, baru arah modifikasinya. ya, Maitin Jogja sih, berdiri tahun, kita bikin sama teman-teman, tahun 2014, dulu sih, waktu itu masih, berusaha untuk gabungin, dari teman-teman di dalam Jogja sendiri, untuk bahasa kasarnya sih bertarung di luar ya, bukan, bukan untuk mencari piala sih, tapi lebih ke, ini loh, kita tuh, dari daerah juga punya style sendiri loh, yang, yang, mungkin berbeda dari, teman-teman di luar sana, tapi kita ada kok, style kita, yang, kalau orang bilang sih, miring-miring ya, jember-jember itu, yang pernah juga di, apa ya, bisa jalan nggak gitu, nah, itu kita pengen pengubah stigma itu, dulu awalnya, Maitin Jogja itu kan, ya, kita bikin mobil, bisa jalan, nah, setelah kontes-kontes sudah kita lewati, bersama teman-teman, terus akhirnya, Maitin Jogja juga berkembang membesar, sampai, beberapa tahun terakhir ini, kita berkolaborasi sama, Maitin Jogja, ex, ATCRT, yang berbentuk acara touring, yaitu Parten Raka, dan, itu salah satu, pembuktian kita, teman-teman, bersama teman-teman ya, di Maitin Jogja, bersama, ATCRT, Mas Sandra juga, bahwa, style yang kita, pilih, untuk yang dari 2014, itu, bisa, mobil itu dibawa kemana-mana, dibawa jalan, dibawa touring, sampai jauh, bahkan, sampai, Bali, kita pun pernah, dan, gak ada masalah, itu salah satu, pembuktian terbesar, dulu sih, waktu 2014, kita sebenarnya, mobil VIP, sudah pernah ngumpul, kurang lebih 20 mobil, tahun 2014, kurang lebih, cuman, waktu itu, gak bisa, bareng keluarnya, karena yang satu, masuk bengkel, yang satu keluar, yang satu keluar, yang satu masuk bengkel, jadi, gak pernah, muncul bareng, di permukaan, jadi, itu, mungkin, yang gak bisa, bikin meledak, dan, beberapa tahun terakhir, lewat partai neraka, kebetulan, mobilnya, ngumpul lagi, nih, bersama teman-teman, yang lain, jadinya, kelihatan banyak, stylenya sama semua, VIP semua, dan, itu mungkin, yang jadi bikin, ikonnya, Jogja, jadi mobil, VIP, karena memang, kita keluarnya, rame-rame nih, dan sebenarnya, banyak teman-teman Jogja ini, yang, yang, suka sama VIP, cuman, memang, untuk masuk ke, basic, itu gak gampang, karena, stigma, oh, kalau Lexus ini begini, oh, apa namanya, kalsior itu begini, oh, kalau ini begini, nah itu, memang gak gampang, merubah stigma itu, menjadi, mortet kok, kamu beli ini, karena memang, karena kalau dengan membeli, ya otomatis, kita sudah nyebur duluan, tuh, jadi, kalau sudah nyebur, ya mau gak mau, kan harus, basah sekalian, mandi sekalian, kan, biar, biar cakep, kalau mandinya, cuma setengah-setengah, ya, kayak orang main air, main air se, mata kaki, sama mandi, ya bersihan mandi, kan, kerenan kalau mandi, nah, itu prinsipnya, saya sih gitu, untuk touring, partai neraka, sebenarnya sih, sudah berapa episode ya, warm up sama warm up, sudah 5 episode ini, dan, Alhamdulillah, Lexus selalu, adin, di, touring, Metin Jogja, dan sebagian besar, saya bawa keluarga, komplit, istri satu, anak dua, ikut semua, dan, Alhamdulillah, gak ada kendala, kecepatan juga, di atas, kayak mobil standar lah ya, 150, gak ada kendala, keluar api, biasa lah, api, mobil pendek, harus ada apinya, itu, biasa, jadi, gak perlu takut, satu yang harus digarisbawahi, bahwa, mobil chamber pendek, tetap bisa kenceng, itu, kuncinya di settingan, jadi, selama settingan bener, gak perlu takut, api itu biasa, jadi, tapi, safety-nya juga harus dijaga ya, karena, ada tanki bensin di belakang, bawa anak istri lagi, jadi, ya, harus di, iniin semua ya, harus di, selang-selang bensin, juga harus dipindah, gitu, karena memang, si Lexus ini, memang, karena kebutuhannya untuk touring ya, semuanya udah, udah di, udah di, bukan untuk touring sih, sebenarnya, untuk jalan, mobilnya bisa jalan normal, touring itu, karena memang saya, seneng, passion saya juga seneng, salah satunya nih, tadi, passion saya di velak, di VIP, di hot road, salah satunya, touring, itu salah satu passion saya yang, kenapa saya selalu ikut, karena, driving itu sangat menyenangkan, dengan mobil pendek, apalagi ya, mobil yang kita, modifikasi, bisa jalan jauh, bisa nyaman, bawa keluarga lagi, itu, menurut saya, poin yang sangat, bagus sih. Dukungan keluarga, kalau saya sih, penting banget, karena, gak mungkin, sampai di titik ini, kalau gak ada dukungan dari, keluarga, anak, istri, orang tua, anak istri terutama, dukungan, lumayan tinggi sih, buat, istri saya, salut, bu bos, istri saya, selalu ngasih, support yang luar biasa, gak pernah rewel, karena, kalau saya sih, banyak kan di luar sana kan, orang modifikasi, orang modifikasi harus, izin, istri nih, nominal, anggap lah, nominal 1 juta, ngomongnya, 500, ngomongnya, 800, itu, kalau saya sih, gak perlu, selama kita bisa, ngasih penjelasan ke istri, bisa ngasih, mungkin, di luar sana, yang jadi kendala, kenapa, harus bohong sama istri, karena mobilnya, gak bisa dipakai kali ya, jadi, istrinya jadi ngapain, buang-buang duit, mobilnya gak bisa jalan, istrinya juga bisa naik, gak bisa nyaman, itu yang jadi kendala, kalau saya sih, gak bisa, ya, seberapa habisnya itu, istri harus tahu, next levelnya, bahkan sampai istri, gak peduli itu habis berapa, yang penting mobilnya jalan, anak istri bisa ikut di belakang, itu next, tingkatannya lagi, awalnya mungkin di situ ya, jadi komunikasi yang baik dulu, karena memang, agak, susah nih, kalau ngomongin sama istri ya, karena kita mainan mobil, Lexus, mobil rumahnya apaan nih, itu kan kadang gak nyambung nih, jadi, kasih penjelasan gitu tuh, gak mudah, pengertiannya harus panjang dulu nih, bahwa, kita main mobil tuh, bisa kok, istri ikut, anak ikut, dan nyaman tuh bisa kok, kalau saya, kalau itu sudah terpenuhi, istri masih mengizinkan, untuk Lexus 430, yang saya punya, modifikasi, sudah lumayan, untuk interior, masih standar sih, kalau untuk interiornya, cuma rubah, pedal set, gitu-gitu, terus, untuk audio sudah rubah juga, pakai kosmetik belakang, terus, kaki-kaki juga, sudah full custom, velg pakai, Leonard Reed Gemut, lebar 10-11, band 235-3519 depan, belakang 265-3019, untuk suspensi, sudah pakai, airsus, plus, manajemen, manajemen juga, knallport standar, terus, mesin plus, subframe udah naik, karena kalau gak naik, juga gak bisa, pendeknya segitu, terus, cat, saya bikin two-tone, karena memang basicnya, saya pribadi senang old school VIP, dan saya sudah, saya sudah jelaskan, memang, apa, passion saya di old school VIP, dan, ini mobil harusnya, memang tahunnya, gak, gak bisa di old school VIP, tapi, saya coba, arahkan, modifikasi ke old school VIP, sesuai, passion saya, itu dengan warna two-tone, jadi saya mencoba, arahin, untuk ke old school VIP, sesuai passion saya, ya, bodo amat, orang mau bilang, gak nyambung, mau bilang ini, oh ini tahunnya muda, kok dibikin two-tone, gak masalah buat saya, karena, pria punya selera. selamat menikmati, Terima kasih telah menonton!